Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Arief Kurniawan Saya saat ini menjadi guru pemimpin pelitian di SMA Negeri 8 Yogyakarta Terima kasih untuk SMA Negeri 1 Mbak Antul Yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk Berbagi gitu ya Oke, baik Saya ingin mengawali dari Ini dulu gitu ya Bermimpi itu kan Gratis gitu ya Dan melalui penelitian ini Kita bisa bermimpi untuk masa depan yang Lebih baik gitu ya Saya kalau memimpin anak-anak riset itu Biasanya saya awali dengan ini dulu Bagaimana berani bermimpi gitu ya Saya juga secara pribadi punya pengalaman Unik gitu ya Waktu itu tahun 2013 Ada lomba Namanya FKI Pempatika IPA Forum kreativitas dan inovasi untuk Pendidik dan tenaga kependidikan dari Pempatika IPA Nah yang menarik waktu itu Saya sedang Browsing gitu ya Sedang googling Dan Kalau di tahun-tahun itu kan internet belum se-powerful sekarang gitu ya Nah waktu itu saya melihat pengumuman di webnya Pempatika IPA waktu itu ada lomba Nah Cuma yang terjadi waktu itu adalah Waktu saya buka web itu Hari itu juga adalah Hari terakhir Atau deadline gitu ya Untuk mengumpulkan Karya inovasi itu Nah Tetapi karena saya Percaya bahwa Kalau kita Bersungguh-sungguh kita bisa Itu saya bermimpi dalam hati Ya Allah saya ingin ikut lomba ini Mudah-mudahan tahun depan bisa dan bisa menang Dan ternyata Mimpi itu membuat Apa ya Kalau di teorinya itu kan Kalau kita punya mimpi itu kan akan membangun Atau mempengaruhi alam bawah sadar kita Sehingga kita akan terpacu untuk Mewujudkannya Dan alhamdulillah di tahun berikutnya Saya bisa ikut Dan waktu itu saya mendapatkan Juara dua Mendapatkan medali perak Itu salah satu contohnya Kemudian banyak juga Para siswa saya itu yang Pernah waktu itu ya Research Kebetulan saya punya proyek Waktu itu saya masih di Wonosari Saya membawa 24 siswa waktu itu Kita punya ekspedisi Jadi di sana saya waktu itu membuat Ekspedisi anak-anak itu Saya ajak untuk keliling gitu ya Waktu itu obyeknya adalah Gunung Api Purba Langgeran Waktu itu Nah itu ada salah satu Salah satu kelompok itu yang Sampai detik-detik akhir Mau submit Apa Teruskan ke opsi ya Dulu opsi namanya Olimpiade Pelisan Siswa Indonesia itu Masih belum juga menemukan ide Jadi bingung pak ini gimana Terus akhirnya waktu itu ya sudah Yang penting kamu punya keyakinan Punya mimpi bisa untuk Untuk pemenangkan lomba Ikuti lomba Ikuti dulu Ini setiap pekan Kita hampir setiap pekan Waktu itu naik gitu ya Kenglanggeran itu Karena sudah ada beberapa Kelompok yang lain untuk Mengambil data Nah Alhamdulillah akhirnya Satu kelompok ini Justru yang pada akhirnya Meskipun tidak lolos opsi Waktu itu kemudian Justru bisa berpresentasi Mendapatkan mendali perak Sampai di International Conference of Yang Scientist di Jerman waktu itu Nah itu ya Kekuatan mimpi Saya kira mimpi itu gratis Jadi mulailah bermimpi Di bidang penelitian ini Teruslah berkarya Jangan risiakan waktu yang Kita miliki Untuk bermalas-malasan Kita tidak mengetahui Apa masalah yang kita hadapi Kedepannya Namun jika dari sekarang Kita menjaga hal itu terjadi Akan jauh lebih baik Dibandingkan Bermalas-malasan Intinya Yakinlah bahwa dengan Penelitian ini Meskipun kalian masih SMA Kalian punya peluang besar Untuk berkontribusi Baik di bidang Pengembangan keilmuan Maupun untuk menyelesaikan Berbagai permasalahan Di masyarakat Nah ini seperti juga Pesannya ini ya Yang pemenang Dari NGEA ini ya National Young Inventor Award Masa depan milik Generasi milenial Berhenti membuang waktu Dan jadilah solusi Bagi Permasalahan sekitar Nah kemudian Yang dari Kemdikut ya Ada dua lombanya Ya meskipun ini Namanya pelitian Tapi Sengaja saya Tampilkan dua ini ya Saran saya Para siswa silahkan Untuk Ini Paling enggak pernah mendengarkan Lagu ini Atau Kita dengarkan sebentar ya Popsi 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 Penelitian Sisa Indonesia Popsi 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 Oke nanti bisa lanjut Didengar sendiri Intinya Ini adalah Nilai tambah gitu ya Bagi para siswa SMA Seperti Kalian Karena dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Tengluki Sekarang ya Ada tambahannya Itu punya yang namanya Pus Presnas Pusat Presasi Nasional Kan Nah salah satunya kan ini Dan riset ini merupakan Salah satu upaya strategis ya Dalam menumbuhkan Karakter ini ya Jujur Ilmiah Objektif Inovatif Nah kemudian ada juga Adiknya Saya sebut adiknya Kenapa? Karena memang Ini kompetisi yang lahir Setelah Setelah Popsi ya Dulu namanya Popsi gitu ya Namanya fiksi ini ya Kita Jadi dengan mendengarkan Mars ini Saya kira akan memumpah Atau meningkatkan Semangat kita Untuk bisa Mengikutinya Nah kita dengarkan sebentar ya Mars Fiksi Festival Inovasi Dan Kebunan Usahaan Siswa Indonesia Terima kasih Oke saya stop ya Supaya gak terlalu panjang Nah Intinya Kedua kompetisi ini ya Baik Kopsi Maunun Fiksi ini Sangat Direkomendasikan Saya kira ya Dan memang Di roadmapnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Di Binas Dikpora itu ya Sudah ada itu Ketentuannya Target-targetnya Dan Disana disebutkan bahwa Setiap siswa SMA Di daerah Istimewa Yogyakarta itu Wajib Mengikuti Kopsi dan Fiksi Gitu ya Jadi ini Sangat penting ya Untuk Tadi bagaimana Sebagai generasi muda Kalian Para siswa SMA ini Bisa Berperan Untuk memecahkan Permasalahan-permasalahan Yang ada di Masyarakat Baik di bidang Riset ya Maupun di bidang Kewrausahaan Dan disini Memang Kewrausahaan itu Harus diawali Dari riset ya Salah satu Kalau kita Pelajari di Mata pelajaran PKWU Itu ya Prakarya dan Kewrausahaan itu kan Salah satu sumber Dari ide usaha itu kan Dari R&D Research and Development gitu ya Atau Bisa juga kita Menerapkan yang namanya Design thinking Nah Sebelum ke Tentang penulisannya Saya ingin mengulas sebentar ya Apa itu penelitian ya Dari kata Research gitu kan Jadi Penelitian bisa kita Maknai sebagai Usaha sistematis Untuk mendapatkan Dan mengkonfirmasi Pengetahuan Nah Prosesnya Atau Penerapannya Menggunakan yang namanya Metode Ilmiah Atau Scientific Method Jadi yang pertama Penelitian itu Harus Ini ya Bertahap ya Jadi kalian harus Bersabar Ada mungkin Beberapa Siswa Yang begitu Masuk di Kelas 10 Begitu Ikut lomba Sekali langsung Lolos dari Finalis Langsung mendapatkan Medali atau Menang misalnya Tetapi mungkin Ada juga Beberapa Kelompok Atau beberapa Siswa yang Sudah ikut Berkali-kali Tetapi mungkin Belum lolos Jangan patah Semangat Karena memang Riset itu kan Butuh bertahap Dan Saya kira Ini capaiannya Tergantung dari Usaha dan doa Kerja keras Dari masing-masing Individu Atau kelompok Jadi Memang harus bertahap Ini ya Sistematis kan Terdiri dari Langkah-langkah Yang jelas Dan Terintegrasi Kemudian Replikasi Hasil penelitian Harus dapat Direplikasi Untuk Membuktikan Hasil penelitian Valid Artinya Kalau riset Atau penelitian Kita itu Diulang Dilakukan oleh Peneliti lain Harapannya Hasilnya harus Sama Karena itu Ilmiah Artinya Seperti itu Bisa direplikasi Tetapi Ingat Kalau kita Mau ikut lomba Nah Penelitiannya Jangan sekedar Replikasi Harus ada Yang namanya Inovasi Kemudian Yang berikutnya Valid Tujuan Penelitian Menghasilkan Luaran yang valid Dan menjawab Perumusan masalah Nah Kalau yang Replikasi Tadi terkait Dengan Yang namanya Metodologi Atau Metode Penelitian Jadi Nanti Supaya Bisa direplikasi Oleh peneliti Setelahnya Peneliti lain Maka Metode Penelitiannya Harus Jelas Dan mengikuti Kaedah-kaedah Yang berlaku Biasanya Setiap Disiplin ilmu Atau setiap Jurusan Yang diperguruan Itu memiliki Metodologi Yang spesifik Bahkan di Biologi pun Juga ada Kebetulan Saya mengajar Biologi Ada metode yang Spesifik lagi Sesuai dengan Cabang ilmunya Misalnya Kalau Di ekologi Kita punya Misalnya Dengan menggunakan Quadrat plot Dengan menggunakan Ordinasi Dan sebagainya Jadi Supaya bisa Dereplikasi Ingat tadi Metode harus Dituliskan dengan Benar dan tepat Kemudian Valid Tujuan penelitian Menghasilkan Luaran yang valid Dan menjawab Perumusan masalah Ada yang mengatakan Bahwa Yang namanya Riset itu kan Berasal dari Problem ya No problem Maka no riset Tidak ada Masalah Maka tidak ada Penelitian Maka ini yang Harus Ditentukan Sejak awal ya Bahwa Permasalahan Yang mau kita Teliti itu Memang penting Untuk diteliti Dan harus Dilembuskan dengan Benar Supaya nanti Hasilnya juga valid Hasilnya itu kan Dalam rangka Menjawab atau Menjabarkan dari Rumusan masalah Kemudian Penelitian juga Bisa bersifat Verifikasi ya Artinya Memverifikasi Hasil penelitian Sebelumnya Bisa untuk Mengembangkan teori Dan sebagainya Kemudian Nah ini Mengapa Kalau lebih lanjut lagi Mengapa Kalau kita perlu Meneliti Ini ada yang Kita gambarkan Seperti pohon Gitu ya Jadi kalau Penelitian itu Ibarat pohon Maka Pohon itu kan Punya cabang Setiap cabang Punya ranting Gitu ya Nah Secara umum Bisa dibagi Menjadi tiga kelompok Yang pertama Penelitian Tunau Untuk mengetahui Nah ini Saya kira Untuk Anak-anak SMA Ini juga Bisa ya Untuk awalan Ingat yang namanya Research itu kan Tidak harus selalu Yang wah Sayangnya Memang kalau kita Lihat trennya Di Topsy Maupun LKIR Riset-riset Sain dasar Yang arahnya Tunau ini Sepertinya kok Kian tahun Kian menurun Jadi lebih banyak Ke yang tuduh Atau ke aplikasi Padahal Kalau Untuk anak SMA Ini sangat Menurut saya Sangat mudah Untuk mengawali Misalnya kalau Kita di biologi Belajar mengenai Keanekaragaman Hayati Nah kalian bisa Membuat Penelitian Arahnya yang tadi Tunau tadi ya Untuk mengembangkan ilmu Itu nanti Misalnya ini Menggali mengenai Keanekaragaman Hayati Atau keanekaragaman Fauna endemik Atau fauna khas Penyusun ekosistem Gumuk pasir Bercan Yang ada di Pantai Depok Atau misalnya Kalian bisa Riset mengenai Keanekaragaman Emerita Undur-undur laut Yang ada di Pantai Parang Dan sekitarnya Misalnya Itu riset-riset yang Menurut saya Dan selama ini Kalau di bidang Biologi Beberapa siswa saya Mendapatkan Medali justru dari Riset yang dasar ini Dan ini Biasanya Karena dulu Saya kan lama Yang ajar di Gunung gitu Di Wonosari Itu kan jauh dari Lab gitu ya Kalau mau Nge-lab Ke Jogja Membutuhkan Transportasi Dan akomodasi Yang tidak Tidak sedikit ya Maka Lebih banyak Risetnya Tadi kayak Ngelanggeran Tadi Arahnya riset puno Tadi Jadi bagaimana Kita mengeksplorasi Keanekaragaman Hayati Itu kan banyak Ya mulai dari Hewan Tumbuhan Bakteri Jamur Dan sebagainya Itu Relatif Lebih hemat Biaya Paling Ya hanya Butuh Bensin Untuk Kelapangan Gitu kan Butuh Konsumsi Gitu ya Butuh Mungkin Untuk Beli Baterai Kalau pakai Kamera Yang biasa Jaman dulu kan Masih Menggunakan Bukan HP Kamera Yang biasa Harus Pakai Baterai Alkalin Dan sebagainya Jadi Itu lebih Hemat Gitu ya Dalam arti Untuk Mengumpulkan Data itu Tidak Membutuhkan Banyak Biaya Untuk Kelap Beda Kalau risetnya Nanti yang Ini Ketudu Misalnya Ini kan Arahnya Untuk Mengambil Tindakan Gitu ya Arahnya Ke riset Rapan Misalnya Tadi Dengan Arduino Bagaimana Kita Membuat Sensor Untuk Apa Dan sebagainya Ini Cenderung Membutuhkan Biaya Yang lebih Tinggi Tetapi Kalau Memang Kalian Berminat Disitu Juga Gak Apa Itu Lebih Tinggi Tingkatannya Dibandingkan Tuno Kemudian Yang ketiga Riset Tujus Ini Untuk Mengambil Kebijakan Ini Biasanya Dilakukan Oleh Pemerintah Atau Birokrat Kalau Untuk Siswa SMA Mungkin Tadi Yang Cabang Tuno Dan Tuduh Tadi Nah Kemudian Penelitian Itu kan Merupakan Usaha Untuk Mencari Penjelasan Mengapa Sesuatu Terjadi Apakah Ada Hubungan Antara Persiswa Tersebut Maka Disini Apalagi Nanti Kita Akan Mengikuti Kompetisi Atau Lomba Maka Perlu Kreativitas Dan Inovasi Meneliti Itu adalah Proses Berpikir Dan Bertindak Kreatif Menemukan Sudut Pandang Baru Dan Orisinil Orisinil Bukan Berarti Harus Yang Sama Sekali Belum Pernah Ada Kemudian Memberikan Perspektif Baru Penelitian Bertujuan Menggambarkan Fenomena Atau Menganalisis Fenomena Jadi Arahnya Nanti Juga Memberikan Kontribusi Ke Bidang Ilmu Yang Kita Teliti Jadi Memang Tantangan Awal Untuk Siswa Kelas Sepuluh Terutama Untuk Siswa SMA Kan Berbeda Dengan Mahasiswa Kalau Mahasiswa Sudah Tahu Jurusannya Apa Dia Konsentrasi Di bidang Apa Sedangkan Di SMA Kita Masih Belajarnya Umum Maka Kalian Harus Sejak Awal Memutuskan Oh Saya Ini Tertarik Di Topik Ini Saya Mau Fokus Kesini Supaya Nanti Riset Yang Dipelajari SMA Pun Berkelanjutan Bisa Sampai Ke Riset Tentang Gunung Api Purbang Langgeran Itu Ada Orang Yang Sampai Meraih Gelar Doktor Yang Melitinya Disitu Langgeran Jadi S1 Peneliti Tentang Langgeran S2 Tentang Langgeran S3 Tentang Langgeran Di bidang Geologi Batuan Karena Disana Merupakan Situs Gunung Api Purbang Kemudian Berorientasi Manfaat Penelitian Yang Baik Itu Berpotensi Memberikan Manfaat Tapi Ingat Tadi Ya Dasar Kalau Emang Kita Arahnya Kesain Dasar Berfikirnya Tidak Harus Selalu Misalnya Gini Saya Meneliti Mengenai Keanekaragaman Lumut Epifid Di Gunung Api Merapi Misalnya Gunung Merapi Karena Merapi Itu Merupakan Salah Satu Dari The Most Aktif Vulcano In The World Gunung Api Yang Paling Aktif Di Dunia Yang Sering Eropsi Nah Mungkin Kalau Kita Kurang Bisa Kita Mengatakan Ngapain Meliti Lumut Manfaatnya Untuk Apa Lumutnya Mau Dimakan Atau Mau Untuk Apa Atau Mau Untuk Nanam Anggrik Dan Sebagainya Itu Bisa Pengembangan Tetapi Kalau Risiknya Arahnya Ketadi Bisa Jadi Manfaatnya Adalah Secara Keilmuan Ini Menjadi Database Basis Data Untuk Melengkapi Mengenai Keanekaragaman Hayati Lumut Yang Ada di Pegunungan Di Jawa Nanti Terjadi Erupsi Lagi Itu Kan Kalau Erupsi Seperti Gunung Yang Di Pelawangan Di Turbu Itu Kan Pernah Sampai Terbakar Habis Pohonnya Habis Otomatis Lumutnya Kan Juga Ikut Kebakar Pohon Habis Nah Itu Bisa Melitian Lebih Lanjut Menjadi Database Untuk Riset Yang Lebih Lanjut Kaitan Dengan Suksesi Jadi Prediksi Bagaimana Perkembangan Hutan Yang Ada Disana Dan Sebagainya Kemudian Membutuhkan Proses Tadi ya Terencana Dan Dikelola Dengan Tujuan Informasi Yang Diperoleh Yang Kredibel Saya Selalu Menekankan Pada Para Siswa Saya Kalau Mau Riset Harus Pertama Harus Membuat Perencanaan Yang Matang Dalam Bentuk Proposal Pelitian Jangan Lupa Selain Membuat Proposal Nanti Menyiapkan Yang Namanya Logbook Atau Buku Catatan Penelitian Nah Kemudian Tadi Kan Ada Fiksi Fiksi Kan Ke Arah Bisnis Mengapa Penelitian Ini Penting Untuk Dikaitkan Dengan Bisnis Makanya Ada Kopsi Dan Fiksi Terutama Masih Kelas 10 Ini Kan Nanti Kalian Bisa Research Ikut Kopsi Misalnya Kemudian Misalnya Research Tentang R&D Mengembangkan Sebuah Aplikasi Misalnya Untuk Mengatasi Atau Membantu Permasalahan Yang diberi Masyarakat Nah Ketika Proses Pembuatan Aplikasinya Itu kan Melalui Research R&D Misalnya Itu kan Bisa Diikutkan Diikutkan Kopsi Nah Nanti Hasilnya Misalnya Aplikasinya Sudah Jadi Sudah Masuk Playstore Nah Itu kan Nanti Bisa Dibisniskan Nah Nanti Kalian Bisa Mengikutan Di Kompetisi Keurauh Usahaan Misalnya Tadi Di Fiksi Festival Inovasi Dan Keurauh Usaha Siswa Indonesia Sehingga Tadi Hasil Risetnya Tidak Berhenti Di Laporan Perhentian Saja Pernah Juga Dulu Ada Yang Tahun Berapa Itu Ya 2017 Mungkin Tidak Salah Dari SMA Bali Mandara Ada Yang Membuat Riset Tentang Aplikasi Web Untuk Bagaimana Menjodongkan Atau Memfasilitasi Ini Perkawinan Sapi Di Bali Akhirnya Dia dapat Medali Di Opsi Bahkan Berangkat Sampai Intel ISE Kemudian Tahun Berikutnya Aplikasi Atau Program Web Itu Yang Kemudian Diikutkan Di Fiksi Dan Mendapatkan Medali Jadi Enak Sekali Mengayuh Dayung 2-30 Terlampaui Sekali Membuat Riset Di satu Topik Bisa Mengikuti Dua Lomba Dan Dua-duanya Bisa Mendapatkan Medali Tentu Sangat Membanggakan Dan Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Nah Ini Kalau Saya Apa Ya Saya Data Dari Pengalaman Saya Memimpin Penelitian Ini Yang Seringkali Menjadi Masalah Utama Bagi Peneliti Pemula Terutama Siswa SMA Sulit Menemukan Masalah Jadi Banyak Juga Yang Akhirnya Merotoli Bahasa Jawanya Misalnya Di awal Exkul Kira Ada 40 Misalnya Tapi Di akhir Tinggal 10 Masih Bagus Bisa Jadi Tinggal Beberapa Juga Bisa Karena Memang Ini Tergantung Selain Dari Guru Tapi Eksekusi Di akhir Masih Siswa Nah Ini Seringkali Siswa Itu Bermasalah Gara Gara Tidak Kunjung Dapat Menemukan Masalah Apa Yang Mau Diteliti Ini Nah Ini Biasanya Kalau Saya Amati Kesulitan Menentukan Yang Namanya State Of The Art Apa Sebetulnya Yang Mau Diteliti Itu Tidak Tau Biasanya Karena Kurang Membaca Referensi Tetapi Saya Kira Kalau Tahun-tahun Belakangan Ini Pandemi Ini Memiliki Alhamdulillah Memiliki dampak Yang luar biasa Yang dulu Mungkin Gaptek Sekarang Sudah Ini Canggih Sudah Terampil Menggunakan Internet Menggunakan Aplikasi-aplikasi Yang lain Untuk Mencari Informasi Nah Sekarang Dengan Mendaya Gunakan Internet Kita Bisa Membaca Banyak Referensi Bahkan Jurnal Yang Gratis Kan Banyak Nah Saya Kira Tinggal Nanti Pada Kemauan Kemauan Untuk Tadi Istilahnya Mengetahui Apa Sebetulnya Topik Yang Mau Diteliti Itu Kemudian Yang Kedua Masalah Yang Umum Di Dijumpai Para Siswa Peneliti Beli Atau Pemula Adalah Bingung Bagaimana Mengumpulkan Data Atau Cara Koleksi Data Nah Ini Yang Seringkali Nanti Jawabannya Di Bagaimana Ini Memilih Metodenya Jadi Perlu Memahami Mengenai Metodologi Penelitian Karena Metode Penelitian Itu Kan Ada Beberapa Nah Seringkali Para Siswa Yang penting Saya punya Keinginan Pengen Membuat Ini Padahal Masalahnya Belum Jelas Membuatnya Gimana Juga Belum Jelas Akhirnya Berhenti Di Tengah Jalan Maka Nanti Disini Penting Sekali Untuk Membaca Yang Kaitannya Dengan Metode Penelitian Carilah Buku-buku Tidak Hanya Yang Umum Setelah Menentukan Topik Risetnya Apa Membaca Contoh-contoh Penelitian Yang Di bidang Itu Sehingga Metodenya Juga Sesuai Itu Karena Bisa jadi Nanti Begini Oh Maunya Itu Sebetulnya Mengembangkan Alat Yang Cocok R&D Tapi Kalau Kemudian Yang Dipilih Metodenya Eksperimen Kan Jadi Kurang Tepat Kemudian Yang Ketiga Bingung Sistematika Jadi Cara Nulisnya Bagaimana Misalnya Paling Gampang Cara Menuliskan Daftar Pustaka Nah Ini Kan Ada Banyak Bahkan Mungkin Ratusan Variasi Cara Menuliskan Daftar Pustaka Nah Supaya Tidak Bingung Yang Pertama Ya Harus Tahu Dulu Yang Namanya Gaya Selingkung Gaya Yang Digunakan Di Lingkungan Kompetisi Atau Lombay Yang Akan Kita Ikuti Nah Alhamdulillah Sekarang Dari Panitia Itu Kan Pasti Ada Yang Namanya Pedoman Ya Untuk Kopsi Ada Pedoman Kopsi Untuk Fiksi Juga Ada Pedoman Fiksi Bahkan Kalau Di Pedoman Kopsi Yang Edisi Terakhir Yang 2020 Itu Kan Sampai Ada Pedoman Mengenai Bagaimana Cara Meneliti Di Masa Pandemi COVID-19 Nah Nanti Tinggal Bagaimana Dicermati Gaya Selingkung Kalau Masih Bingung Jangan khawatir Ada mentor Ada kakak Kelas Ada grup Pembimbing Jadikan Tempat Untuk Ber Diskusi Ber Konsultasi Kemudian Masalah Umum Yang Keempat Itu Adalah Plagiasi Plagiasi Merupakan Salah Satu Tindakan Yang Tidak Terpuji Di Dunia Akademik Kalau Membuat Proposal Penelitian Untuk Membuat Pembahasan Sekedar Mencomot Mengambil Utuh Dari Satu Paragraf Langsung Dimasukkan Di Tulisan Kita Namanya Plagiasi Bisa Juga Misalnya Begini Saya sudah Punya Laporan Penelitian Sebelumnya Saya sudah Menulis Buku Kemudian Saya Menulis Buku Atau Laporan Yang Baru Tapi Saya Mengambil Persis Dari Buku Saya Yang Sebelumnya Itu Namanya Autoplagiasi Jadi Ini Saya Kira Empat Hal Ini Yang Untuk Pemula Perlu Diperhatikan Nanti Pelan Pelan Semuanya Butuh Proses Beberapa Siswa Secara Normal Biasanya Berprestasi Optimal Di Kelas 11 Kelas 12 Kelas 10 Masih Belajar Mengirim Proposal Mengirimkan Beberapa Yang Lolos Tapi Sering Juga Masih Butuh Belajar Nanti Saatnya Di Kelas 11 Untuk Berprestasi Optimal Nah Kemudian Ini Tadi Kaitannya Dengan Yang Tadi Yang Sulit Menemukan Masalah Misalnya Pak Saya Sudah Membaca Banyak Referensi Sudah Membaca Banyak Literatur Tapi Kok Masih Bingung Nah Itu Berarti Kalau Saya Ditanya Misalnya Akan Saya Tanya Balik Misalnya Kamu Sudah Membaca Berapa Buku Oh Baru Satu Pak Buku Apa Yang Dibaca Buku Pelajaran Berarti Sangat Kurang Pantah Saja Kalau Masih Belum Menemukan Masih Bingung Ya Belum Menemukan Set Of The Ad Maka Kalau Kita Mau Reset Ya Baca Buku Paling 5 Atau Sukur 10 Kalau Memang Kesulitan Atau Mungkin Ini kan Pandemi Pak Mau Keperpus Sulit Mau Keperpus Takut Misalnya Jangan Khawatir Ada Solusi Dari Profesor Google 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 Itu kan Banyak Membantu Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Google Book Atau Buku Itu ya Nah Pengalaman Saya Beberapa Referensi Itu bisa Kita Lihat Di Google Book Meskipun Mungkin Hanya Beberapa Chapter Nah Kalau Pas Kita Teliti Ya Kebetulan Di Chapter Atau Di Bap Itu Yang Kita Butuhkan Kan Lumayan Alhamdulillah Kita Tidak Perlu Membayar Membeli Buku Atau Mengurangi Resiko Berkerumun Dengan Banyak Orang Di Toko Buku Atau Di Perpustakaan Kita Bisa Menggunakan Google Book Kemudian Banyak Juga Beberapa Penulis Buku Biasanya Dosen Ini Yang Membagikan E-book Dari Buku Yang Mereka Tulis Misalnya Di Akademia Saya Sering Menemukan Bahkan Di Google Cendekia Di Google Sekolar Google Cendekia Kalau Kita Menggunakan Google Cendekia Kita Menemukan Itu Ada Halaman Profil Dosen Peneliti Atau Sejenisnya Yang Sudah Banyak Melakukan Publikasi Kadang Disitu Ada Link Ke Bukunya Atau Bisa Juga Saya Pernah Punya Temen Yang Mengambil S2 S3 Di KSU Di Arab Saudi Kemudian Saya Dikasih Link Meskipun Dia Dapatnya Dari Temen Yang Banyak Uang Mereka Membeli E-book Kemudian Saya Dikasih Ini Kalau Mau Akses Silahkan Ini Dikasih Ini Akses Sementara Lumayan Atau Nanti Bisa Juga Diskusilah Dengan Mentor Dengan Bapak Ibu Guru Dan Saya Kira Di Dunia Sekarang Di internet Banyak Buku Buku Yang Bisa Diakses Jadi Tolong Nanti Jangan Hanya Membaca Satu Dua Buku Apalagi Buku Pelajaran Baca Buku Tekst Sesuai Buku 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 berbahasa Indonesia yang juga bisa diakses secara gratis gitu ya kalau yang berbayar itu biasanya jurnal-jurnal yang internasional saya fire dan sebagainya tapi kalau jurnal yang berbahasa Indonesia saya kira yang gratis banyak ini penting sekali nanti ya supaya apa? kita tadi loh bisa mengidentifikasi bisa memvalidasi literatur itu ya bisa mengkategorikan, bisa mensummaris, meringkas, bisa mengevaluasi sampai kita nanti menemukan gap penelitian jadi yang namanya masalah itu kan kesenjangan antara dasolen gitu ya, apa yang seharusnya dengan dasain, apa yang terjadi jadi ada gap ya, ada kesenjangan, nah itu yang akan mengantarkan kita untuk merumuskan sebuah permasalahan penelitian intinya nanti kita tuh bisa menemukan state of the art topiknya itu ya, jadi topik yang kita riset akan kita teliti sehingga nanti kita bisa menentukan riset problemnya itu ya, karena ingat bahwa kan seringkali kalau dari beberapa lombana SMA itu ya jury itu memberikan apresiasi yang lebih ketika kalian, para siswa SMA ini membuat penelitian yang berangkat dari permasalahan yang memang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari tetapi ingat tidak semua masalah kehidupan sehari-hari adalah masalah penelitian atau begini tidak semua masalah yang kita tadi ya kita inventaris kita tuliskan kita data itu merupakan masalah yang harus dijawab melalui penelitian gitu ya bisa jadi hanya melalui studi pustaka contohnya seperti ini hanya ini nah ini kan ada pertanyaan ini ya misalnya siapa saja yang mendapatkan prioritas vaksinasi COVID-19 kemudian pertanyaan berikutnya apa saja persyaratan supaya orang itu boleh mendapatkan vaksin COVID-19 kemudian bagaimana alur vaksinasi COVID-19 kemudian mengapa kok vaksinasi COVID-19 itu harus dilakukan dua kali mengapa kok dua dosis gitu ya kemudian apa itu vaksin apa bedanya vaksin vaksinasi imunisasi imunitas gitu ya kemudian vaksinasi itu katanya berkaitan dengan herd immunity apa itu herd immunity dan sebagainya nah pertanyaan semacam ini bukan pertanyaan pelitian ya jadi kalau kamu membuat profesor pelitian pertanyaannya hanya seperti ini berarti kamu belum banyak membaca kenapa karena pertanyaan seperti ini ketika kita baca referensi pasti sudah ketemu jawabannya nah supaya bisa merumuskan permasalahan pelitian yang bagus maka tadi perlu banyak membaca sehingga nanti kalian menemukan tadi ya state of the artnya tadi jadi jadi kalau untuk kasus yang vaksinasi tadi misalnya kalau mau menjadi sebuah permasalahan penelitian ya jangan sekedar menanyakan yang sudah ada yang sudah akan ada jawabannya di referensi tapi mungkin begini misalnya oh kita mengamati banyak orang itu yang gelisah gitu ya sebelum divaksin beberapa teman saya bapak ibu guru yang sampai ada yang menunda vaksinasinya karena begitu masuk datang itu sudah antri itu ya antrinya bisa satu jam sendiri baru sampai ke meja satu itu ya untuk cek registrasi KTP data undangan dan sebagainya kemudian di meja dua ketika diukur suhu kemudian tensi ternyata tensinya menjadi 195 kaget gitu ya lalu saya selama ini tensinya normal kok ini 195 nah ternyata setelah dicek berkali-kali ada teman saya yang sampai harus juga dulu harus setelah dulu karena saking khawatirnya ternyata apa ternyata alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu ada sedikit ini ya kesalahan error mungkin terlalu lama dipakai panas sehingga hasilnya tidak menunjukkan yang seharusnya nah seperti ini bisa menjadi masalah maka nanti yang diangkat misalnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya lebih siap secara mental menghadapi vaksinasi misalnya kalau seperti itu bisa menjadi riset masalah penelitian gitu ya karena itu kan harus diambil datanya dengan wawancara dengan membuat model gitu ya alur vaksinasi bagaimana dan sebagainya seperti itu ya jadi disini kita perlu melakukan yang namanya kajian pustaka atau kajian literatur ya secara sistematis sehingga nanti misalnya begini saya membaca 15 buku kemudian setelah divalidasi dan seterusnya dipilih oh ternyata yang cocok untuk masuk di proposal itu hanya 3 buku ya gak apa-apa artinya jangan sampai kita sejak awal hanya punya 2 buku terus dimasukkan karena bisa jadi buku yang kita baca itu memang penting ya untuk membangun pemahaman awal kita tentang topik riset kita tetapi tidak semuanya harus masuk ke data pustaka karena mungkin ada buku lain yang lebih spesifik lebih sesuai itu ya jadi perlu dipilah tadi ya perlu di evaluasi bukunya dipilih gitu ya kemudian misalnya sudah membaca menemukan 50 jurnal ternyata yang sesuai memang relevan dengan riset kita hanya ada 10 ya gak apa-apa yang dipakai yang 10 tujuannya sistematik liter-liter seperti itu jadi kita memilah dan memilih mana yang betul-betul mendukung riset kita Pak nanti butuh waktu lama ya memang butuh waktu relatif lama ya tapi nanti ini bisa disiakati misalnya begini kalau ketemu jurnal ya mungkin dibaca abstraknya dulu saja jadi gak harus dibaca semua di internet ketemu kan pasti ada abstraknya ya intisari dari artikel ilmiah jurnalnya itu udah dibaca kalau dari abstraknya sesuai baru kita lanjutkan itu cara menghemat ya menurut saya itu menghemat waktu gitu ya untuk menelaah banyak jurnal nah kemudian tadi ya ikuti gaya selingkung gaya yang digunakan di lingkungan lomba dan ini biasanya ya harus kita kaitkan dulu dengan target kompetisinya kalau secara umum sistematika per bab itu kan kalau bab 1 bab 2 itu kan nanti pendahuluan dan tinjuan pustaka tadi ya tinjuan pustaka tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan literature review itu ya kalau di bab 1 itu biasanya ada pendahuluan intinya di pendahuluan itu ada latar belakang nanti ya di latar belakang itu kita harus mengurekan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan nah tentu saja untuk mengatakan bahwa oh riset ini penting belum ada yang pernah meneliti itu kan juga biasanya membutuhkan referensi gitu ya jadi biasanya kita bisa membuat ini kerangkanya dulu ketika menyusun pendahuluan gitu ya kemudian nanti kita perkaya kita validasi setelah kita membaca referensi tetapi ingat di bagian latar belakang sebaiknya ya itu jarang terjadi kemudian kita menampilkan tabel atau data-data yang rumit gitu ya kita boleh mengambil data ya tetapi jangan terlalu banyak nanti yang banyak ada di bab 2 jadi di bab 1 itu intinya tadi mengapa riset ini penting untuk dilakukan gitu ya kemudian ini yang sering terjadi itu pemula juga seringkali kita menulis latar belakang itu hanya berdasarkan asumsi nah sebaiknya jangan ya jadi ada asumsi yang dibangun tetapi kita juga perlu membaca penelitian penelitian terdahulu misalnya begini saya jalan-jalan ke Pantin Depok itu ya menemukan emerita SP itu ya undur-undur laut gitu ya disana kan undur-undur laut itu dijual ya digoreng gitu kan ada yang dibuat rempeyak yang kecil-kecil itu ya ada juga yang sejempol-jempol itu digoreng langsung utuh nah kemudian misalnya saya menemukan ini alasan meneliti tadi ya di latar belakang misalnya begini kalau saya lihat misalnya itu ya undur-undur laut itu kok ketika kita makan terutama yang ukurnya besar ya itu kan bagian kulit luarnya ya yang keras tuh ya karena dari adkitin tuh ya itu kan dibuangkan nah kemudian kita berpikir ini kan yatkitin ini juga masih bisa dimanfaatkan kemudian kita mengatakan di pendahuluan bahwa limbah undur-undur laut yang berupa cangkang ya ini banyak terdapat di nanti depok misalnya selama ini oleh para pedagang hanya dibuang gitu ya padahal ini bermanfaat untuk sumber protein dan sebagainya atau untuk kitosan dan sebagainya kemudian kita membuat tadi menegaskan bahwa kalau belum ada yang memanfaatkan cangkang dari emerita SP ini kemudian itu langsung mengatakan bahwa kalau begitu saya mau menggunakan ini karena ini nggak bisa dimakan manusia ya maka saya akan membuatnya menjadi campuran pakan untuk bebek misalnya kenapa karena dari yang saya tahu dari beberapa referensi yang saya tahu bahwa biota laut itu itu kan banyak mengandung asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan sekarang kan banyak telur yang mengandung omega maka kemudian saya tentukan bahwa saya akan membuat riset tentang ini pentingnya memanfaatkan cangkang emerita sebagai campuran pakan supaya menghasilkan telur bebek yang mengandung omega 3 nah kalau saya hanya sekedar asumsi atau kurang membaca referensi mungkin itu saya anggap sudah bagus sudah logis padahal mungkin ada satu referensi yang belum kita baca ternyata sudah ada penelitian yang menggunakan itu jadi bahkan sudah ada produknya telur bebek mengandung omega 3 karena pakannya dicampuri dengan limbah dari undur-undur laut tadi misalnya nah itu kan jadi penelitian kita jadi kurang pas jadi di bagian penduluan tadi memang perlu ditentukan mengapa riset ini penting ada asumsi dan harus ada data maka perlu melakukan tadi literatur review kemudian yang kedua di bagian rumusan masalah ini ya nah kalau saya lihat sering kali ini ya bahkan mungkin di beberapa skripsi tergantung kayak selingkung itu sering kali yang terjadilah langsung menuliskan riset questionnya jadi misalnya tadi nomor 1 misalnya bagaimana cara memanfaatkan cangkang emerita untuk campuran pakan bebek pertanyaan kedua bagaimana kandungan omega 3 pada telur bebek yang diberi campuran cangkang emerita kemudian yang ketiga misalnya bagaimana apa namanya ya ini pengaruh lain ya terhadap kualitas fisik telur bebek dari bebek yang diberi campuran cangkang emerita misalnya itu kan langsung riset question nah sebaiknya kalau menulis di sub yang kedua tadi kan bab satu pendahuluan sub yang pertama latar belakang ya mengapa perlu diteliti sub yang kedua disini kan rumusan masalah namanya rumusan ini yang lebih bagus kalau dibuat paragrafenya dulu jadi ada satu paragraf dulu ya yang mengatakan bahwa ada gap ada kesenjangan antara dasolon dengan dassein ada kesenjangan antara hal yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi jadi satu paragraf dulu baru nanti muncul riset question itu pertanyaan pelitian 1, 2, 3 tadi dan riset question biasanya 2 sampai 3 jarang yang hanya 1 apalagi 4, 5, 6 kalau banyak nanti bisa jadi banyak pelitian saja jadi satu pelitian biasanya menjawab 2 sampai 3 riset question kemudian diawali dulu dengan satu paragraf yang menjelaskan gap tadi kesenjangan antara dasolon hal yang seharusnya dengan dassein hal yang senyatanya misalnya tadi ya setelah ngomong panjang lebar tentang emerita dan limbahnya tadi mungkin mengeruncit ke satu parak untuk rumusan masalah misalnya emerita mengandung omega 3 bla 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 kemudian selama ini limbahnya hanya dibuang begitu saja itu kan dasolon nah dasainya seharusnya ini kan bisa dimanfaatkan karena ini masih bisa dimakan oleh hewan salah satu hewan yang berpotensi untuk memperoleh makanan dari limbah canggang yang berita adalah bebek itu baru muncul pertanyaannya jadi ada paragraf dulu yang berisi satu paragraf yang berisi rumusan masalah baru nanti dilahirkan dengan tiga pertanyaan ilmiah kemudian nanti yang C subab yang C setelah latar belakang kemudian rumusan masalah adalah tujuan nah kalau tujuan ya tinggal saja mengubah dari pertanyaan ilmiah menjadi pernyataan misalnya kalau pertanyaan ilmiah nomor satu tadi bagaimana cara memformulasikan pakan bebek dengan campuran emerita maka tujuannya tinggal digantikan mengetahui atau mempelajari cara menemukan formulasi pakan bebek dengan campuran limbah cangkang emerita kemudian yang E setelah latar belakang kemudian permasalahan dan tujuan yang E adalah manfaat nah ini yang penting karena manfaat ini nanti bisa jadi kita bagi dua manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian manfaat praktis untuk masyarakat misalnya kalau manfaat untuk pengembangan pengetahuan adalah menambah informasi mengenai apa namanya ini pengaruh ini ya penambahan cangkang emerita terhadap kualitas kandungan omega 3 pada telur misalnya kemudian bagi manfaat bagi masyarakat misalnya meningkatkan nilai ekonomi dari limbah cangkang emerita kemudian membantu peternak bebek untuk mendapatkan pakan bebek yang lebih murah misalnya melimpah lebih murah tetapi nanti meningkatkan nilai ekonomi atau harga jual dari telur bebeknya karena mengandung omega 3 jadi saya kira secara umum itu ya ada pendahuluan bab satu ada latar belakang kemudian rumusan masalah kemudian tujuan dan manfaat kemudian nah kalau untuk bab dua tinjuan 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 pustaka itu hasil literatur review tadi ini harus kita kita sesuaikan jadi misalnya kalau judulnya pengaruh penambahan cangkang emerita SP terhadap kandungan omega 3 pada telur bebek maka jangan sampai nanti di rumusan masalah di tinjuan pustakanya A emerita B telur bebek C omega 3 itu masih kurang tepat menurut saya karena itu menunjukkan bahwa kita belum membaca referensi yang menyeluruh belum punya sheet of the art yang tadi lebih bagus kalau dituliskan yang pertama adalah kan tadi judulnya pengaruh ekstrak emerita terhadap kandungan omega 3 telur bebek maka sebabnya yang pertama yang A misalnya kandungan omega 3 pada telur bebek kemudian yang B misalnya ini kandungan pada limbah tangkang emerita jadi jangan sampai hanya emeritanya saja apalagi emerita kemudian bebek bebek adalah itu kan sangat jauh jadi di bagian literatur review di bagian babduat ini harus sesuai dengan variable yang diteliti kemudian yang paling penting kita pahami pedoman ini saya tunjukkan saya punya set sederhana itu ya mungkin nanti bisa diakses ini saya menggunakan google site ada info kompetisi jadi kalau disini nanti kan pasti ada pedumanya ini yang terbaru sekarang ada lomba dari Astra Honda motor best ini masih ada waktu sampai nasional juga misalnya kalau kita lihat di kopsi pasti setiap lomba itu ada pedumannya silahkan dipelajari dengan baik ketentuannya bagaimana bahkan kalau di lomba yang kementerian PU sampai ke marginnya berapa dan sebagainya nah disini kan ada file pedumannya nah ini kita harus mempelajari ini kebetulan yang 2021 belum terbit ini masih yang 2020 kemarin saya kira juga nanti tidak jauh berbeda biasanya yang beda temanya kemudian mungkin sedikit penyesuaian karena sekarang masih pandemi saya kira kok tidak terlalu jauh nah disini ada ketentuan ketentuannya bahkan disini kan sudah ada ini ya aspek yang dinilai dan sebagainya sudah ada contoh-contohnya juga kalau tadi yang saya sampaikan lisan tadi kan secara umum ya nah disini nanti ada detailnya ya cara menulis prosalnya itu ya nah ini kan juga ada format penulisan proposal judulnya seperti apa harus disertakan nama peliti sekolah email dan sebagainya setiap lomba punya gaya selingkung masing-masing ini ya kemudian ini proposal maksimal 8 halaman tidak termasuk cover dan lampiran jadi sebetulnya kalau kita cermati disini sudah sudah cukup jelas dan biasanya kalau saya lebih enak kalau kita menggunakan template atau mungkin nanti teman-teman para siswa bisa bareng-bareng membuat satu template yang kemudian nanti digunakan bersama nah ini cara penulisan judulnya hurufnya berapa poin kemudian penulisnya kemudian ini asal institusinya berarti sekolah nanti ya kemudian bab satu pendahuluan nah kalau disini kan tidak pakai ABC bab satunya juga disini pakainya angka Arab bukan Romawi ikuti aja ya meskipun kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan sistematika yang melihat sistematika ini kok agak aneh ini kok pakainya angka Arab bukan Romawi ini kok tidak pakai ABC kemudian ini biasanya kan kapital semua yang ini yang kapital cuma depan kok ini kapital semua ya tidak apa-apa kita ikuti aja ketentuan dari panitia tapi ini disini sama ini ya cara menuliskan tabelnya bagaimana kalau tabel judulnya ada di atas kalau gambar judulnya ada di bawah nah ini ya rinjuan pustaka meskipun disini cuma nah ini tadi kan hanya singkat nah ini harus kita ini ya kita baca dulu referensi yang lengkap supaya tahu state of the ajat misalnya ini ini kan judulnya pengaruh konsentrasi enzim pektinase dan alfa amilase pada karakteristik sari buah sirsat anuna merikata kadang-kadang siswa peneliti pengulatu seringkali nanti di bab tinggal pesan tinggal nulis A pektinase B alfa amilase C sari buah D sirsat itu kurang tepat jadi lebih bagus langsung kesini jadi ini kan beberapa variable ini kan pengaruh variable bebas pada variable terikat jadi lebih bagus kalau yang A nanti yang pertama A ini dulu A adalah karakteristik buah sirsat jadi yang kita omongkan itu variable yang diteliti jangan buah sirsat atau sari buah nanti kelihatannya referensinya banyak tapi tidak nyambung jadi ini nanti di subab yang A dari ini tadi ini ya jadi tadi yang A ini karakteristik sari buah sirsat yang B ini enzim pektinase dan alfa amilase atau pengaruh enzim amilase dan pektinase ini gitu ya oke saya kembali ke slide karena waktunya terbatas nah kemudian ini meskipun tadi judulnya menulis yang baik ya tapi disini dari berbagai pengalaman saya sebaiknya menulislah yang jelek dulu jadi baik itu kan proses gitu ya yang penting berani menulis dulu kemudian jangan menyunting atau mengedit saat menulis karena penulisan yang bagus pun nanti pada saatnya masih perlu di penting jadi menulis selek dulu gak apa-apa yang penting menulis dulu jangan takut pak salah citasinya salah yang penting tulis dulu kemudian ini yang pertama jadi pemulung ide dulu juga boleh jadi comot sana-sini kutip sana-sini yang penting sumbernya dituliskan nanti ketika mau di edit sudah lebih mudah jadi menjadi pemulung ide pun gak apa-apa untuk awalan kemudian ini nanti ketika sudah kita mengedit lakukan parafrase intinya jangan lagi hanya copy paste tapi ambil gagasan intinya tuliskan kembali dengan kalimat sendiri karena sekarang sudah ada menggunakan turnitin dan sebenarnya untuk mengecek plagiarisme itu ya jangan sampai nanti mau masuk jurnal tapi dicek kok indeks similitasnya tinggi itu ya jadi gunakan parafrase kemudian nah ini saatnya nanti menyunting ya menyunting bisa dilakukan ketika mandat gitu udah gak dapat itu nyunting gak apa-apa atau undapkan dulu baca lagi itu ya kemudian yang paling penting ini minta komentar dari teman atau guru pembimbing atau mentor gitu ya jangan takut atau jangan sungkan untuk menghubungi pembimbing karena kadang-kadang kalau sudah merasa capek merasa ini merasa wah udah hebat sendiri jangan gitu ya silahkan untuk tetap meminta komentar dari mentor atau guru pembimbing kemudian nah ini daya gunakan TIK ini ya gunakan cloud computing kayak ini kan saya menggunakan saya gak pakai powerpoint ya saya menggunakan google google slide jadi sekarang sudah saatnya apalagi sekolah SMA kan punya akun pembelajaran ya at belajar.id itu nah itu bisa dimanfaatkan ya supaya nanti memudahkan untuk membackup file memudahkan untuk kolaborasi dan manajemen file apalagi ini kan masa pandemi kalau hanya untuk ngetik barang gitu kan gak harus ketemu ke rumahnya teman yang satu tim bisa kolaborasi dengan menggunakan google doc google slide maupun google sheet dan sebagainya kemudian ini ya termasuk metodenya bisa menggunakan big data pemodelan gitu ya data mining dan sebagainya itu nanti bidang-bidang teknik gitu ya karena masa pandemi gak harus menggunakan data langsung juga bisa atau menggunakan kalau biologi menggunakan bioinformatika itu juga menarik ya sepertinya di COPSI belum pernah ada yang mengangkat bioinformatika itu ya kemudian nah belajar dari para juara ini ada di website-nya ada di youtube-nya pusat prestasi nasional bisa dilihat ya jadi belajar dari para juara seperti apa yang menang itu gitu ya kemudian konsisten ya nah ini pepatah Cina mengatakan yang namanya 1.000 mil itu diawali dari satu langkah gitu ya kemudian guru itu hanya pembuka pintu kalianlah yang harus masuk ke sana itu ya kemudian kalau sudah ya berkomitmen ya jangan kemudian mundur ke belakang gitu ya kemudian yang terakhir tertib dan terencana buat timeline siapkan berkas ini yang seringkali lupa itu ya begitu mau submit baru kunyak-uyak ngejar-ngejar pembimbing untuk tanda tangan nah siapkan sejak awal termasuk katu pelajar lembar pernyataan dan sebagainya kemudian untuk mengunggah jangan mepet-mepet gitu ya usahakan ya 3 hari atau 1 tekan sebelum dia sudah diunggah kemudian dokumentasikan tahapan registrasi termasuk untuk logbook yang terakhir duit ini ya doa, usaha, ikhtiar dan tawakal saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengingat terbatas waktu nanti bisa kita lihatkan ke diskusi sebetulnya itu dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke moderator selamat menikmati selamat menikmati